Halo Gadgeteers, hari ini gue bakalan nge-review handphone yang gue banget nih. Kenapa coba gue banget? Karena namanya adalah Redmi K2 Gadgets. Enggak deh, K20 Pro. Redmi K20 Pro. Hari ini gue bakal sendirian nge-reviewnya. Soalnya si Kumar lagi mudik ke India. Jauh ya, dia mudiknya tuh ke India. Sebelum lupa nih, Minel Aydin Walfaidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri bagi kalian yang merayakan. Harusnya kalian udah nonton dong review OnePlus 7 Pro kita. Brand OnePlus itu dari dulu kan identik dengan flagship killer. Tapi dia udah mulai pelan-pelan naik kelas menjadi real flagship. Jelas ada kekosongan yang harus diisi oleh brand-brand lain untuk segmen flagship killer. Salah satunya adalah dari Redmi ini. Redmi ini ya, seperti mungkin kalian juga udah tau, adalah sub-brand dari Xiaomi. Akhir-akhir ini tuh makin membingungkan gak sih? Satu brand, tapi sub-brandnya tuh macem-macem. Kayak Xiaomi ada Redmi, terus ada Poco, terus dia juga kerja sama ada saham di Black Shark untuk gaming phone-nya. Kalau sub-brand Redmi itu dipositioning sebagai brand yang menawarkan handphone-handphone budget. Jadi ketika dia ngeluarin flagship phone, harganya akan budget. Harga ramah di kantong, di atas kertas, spek yang ditawarkan itu gokil banget. Tapi real world experience-nya gimana nih? Pantes gak dibilang bahwa Redmi K20 Pro adalah the real flagship killer? Oke, ini box-nya simple and straightforward. Unit review kita itu yang versi 8GB RAM dan internal storage 256. Yang gue bingung disini adalah, ketika di-launch, Redmi K20 Pro diberitakan support 27W charger. Tapi kita cuma dapet 18W nih chargernya. Dari dalam box pembelian, kita juga dapet hard case yang lumayan bagus nih. Oke, sekarang kita masuk ke desain handphone-nya. Material terbuat dari kaca dengan frame aluminium. Bodi belakangnya merupakan gradasi antara hitam dan merah. Tapi warna merahnya kayak bergelombang gitu, seolah-olah mirip kayak api yang lagi menyala. Di bagian depan, bezel bawah termasuk tipis, walaupun gak setipis OnePlus 7 Pro. Dan tentu saja, screen-nya notch free, alias gak ada notch-notch-an yang mengganggu nih. Kalau kalian pernah megang Xiaomi Mix 3, ini tuh form factor dan feel di tangannya kurang lebih mirip. Cuma bedanya, gak ada mekanisme sliding. Gantinya pake pop-up camera. Di bagian bawah, ada speaker grill yang mono. Dia gak stereo ya. Gak ada speaker di earpiece. Dan di sebelahnya ada SIM card tray yang hanya dual SIM tanpa SD card. Kualitas output speaker-nya sendiri biasa aja sih. Mirip-mirip mainline lah kualitasnya. Yang pasti dengan bottom firing speaker begini, kalau main game ya ketutup ya sama tangan. Di bagian atas, ada satu pemandangan yang udah jarang kita dapetin di handphone-handphone flagship jaman sekarang. Headphone jack. Masih ada nih di sini. Kita tahu kok ini adalah salah satu fitur tradisional yang kalau gak ada bisa jadi deal breaker buat sebagian gadgeteers. Untuk screennya, Redmi K20 Pro pake AMOLED panel buatan Samsung 6,39 inch dengan resolusi Full HD+. Rasio layarnya 19,5 banding 9. Secara kualitasnya seperti biasa screen Samsung lah. Bright, warnanya saturated dengan baik. Ketajaman 403 ppi, ya udah cukup banget. Dengan maksimum brightness 600 nits. Pemakaian outdoor, no problem. Oh iya, screennya pun udah ngedukung HDR10 untuk ngeplay konten-konten yang kompatibel. Soal perlindungan layar, udah pake Gorilla Glass 5. Tapi sayangnya dari sananya belum dikasih screen protector nih. Jadi tetep aja sih kalau gue harus cari lagi. Di bagian bawah layar ada in-display fingerprint sensor yang cepet dan akurat. Sekarang kita masuk ke bagian jeroannya nih. Prosesornya apalagi kalau bukan Snapdragon 855. Unit kami punya 8GB RAM dengan 256GB internal. Untuk mendukung sustain performance-nya, handphone ini udah dilengkapi dengan 3 layer cooling system. Ketika gue benchmark Antutu 3x berturut-turut, hasilnya stabil. Ada tapi-nya nih. Pas gue main PUBG cukup lama, gue sempet ngerasain ada starter walaupun cuma sepersekian detik. Nggak terlalu mengganggu sih. Seperti handphone dengan Snapdragon 855 lainnya, kita bisa main PUBG di Smooth Extreme atau HDR Ultra. Untuk aiming dengan gyro nggak ada masalah. Responsif dan akurat. K20 Pro juga nawarin fitur khusus gaming. Yang unik di sini adalah kita bisa adjust touch response untuk screennya dan sensitivity untuk tab yang berulang-ulang. Terus juga kita bisa adjust warna dari gamenya. Mau bright, mau saturated. Jadi kalau ada musuh sembunyi di tempat gelap bisa kelihatan tuh. Untuk fitur gaming lainnya ya cukup standar ya seperti di handphone-handphone asal Tiongkok lainnya. Untuk fitur jeroan lainnya ada dual GPS, yang bisa meningkatkan akurasi GPS walaupun kita lagi ada di indoor. Ada NFC. Ngomong-ngomong ini adalah first Redmi phone yang punya NFC. Sayangnya nggak ada AR Blaster. Dan no IP rating. Yuk kita ngomongin kameranya. Versatility udah menjadi trend di 2019 ini. Sama seperti di sini, ada tiga kameranya. Yang paling atas walaupun dikasih aksen ring, bukan kamera utamanya. Kamera utamanya itu justru yang di tengah. IMX586 dengan 48MP f1.8. Yang bawah itu adalah ultrawide 13MP f2.4. Yang paling atas itu adalah lensa tele 2x zoom dengan 8MP f2.4. Walaupun sensornya 48MP, foto yang dihasilkan kalau kita ngejepret dengan auto, hasilnya tetap 12MP karena kena proses pixel binning. Kita harus klik mode 48MP kalau mau hasilnya full 48MP, 8000 x 6000 pixel. Soal versatility, udah tercover semua nih ya. Normal, wide angle, dan telephoto. Bokehnya juga lumayan rapih. Di kondisi daylight, dynamic range, detail, warna, semua bagus. Walaupun soal detail ketika kita pakein Gcam, jelas Gcam lebih sharp. Problemnya muncul ketika kita moto di kondisi medium to low light. Night mode jelas membantu walaupun gak terlalu banyak. Kondisi restoran ini gak terlalu gelap-gelap amat. Tapi ketika gue moto pake auto, jelas detail udah hampir gak ada. Kalau night mode gue nyalain, oke lah lebih terang. Tapi secara warna dan detail sedikit off ya. Masuk ke kondisi yang lebih gelap, keliatan banget Redmi K20 Pro sangat struggling. Untung masih ada Gcam to the rescue. Masuk ke extreme low light, wassalam. Ini pasti ada pengaruhnya dari ketiadaan OIS. Bahkan di good light pun kadang-kadang kalau kita gak stabil banget, suka blur fotonya. Untuk video kamera belakang, settingan bisa mentok di 4K 60fps. Untuk sampel yang satu ini, gue ngerekam di 4K 30fps. Stabilisasi bagus, image quality bagus, dynamic range mantep. Slow motion ya, bisa 90fps di Full HD. Walaupun secara kualitas keliatan melewati proses frame blending dan retiming, ya oke lah buat lucu-lucuan. Sekarang soal kamera selfie-nya. Ayo, udah berapa handphone nih yang pake sistem pop-up camera persis kayak begini. Gue suka hasil fotonya di pencahayaan yang bagus. Detailnya oke, color reproduction oke. Tapi jangan lupa untuk nyalain fitur HDR-nya. Seperti handphone Xiaomi lainnya, jelas UI yang dipake di Redmi K20 Pro adalah MIUI yang terbaru. Yaitu MIUI 10. Karena handphone ini masih versi Cina, jelas gak ada Play Store. Jadi kita harus install manual. Untuk MIUI 10 sendiri, ya kalian harusnya udah tau lah. Udah banyak banget kita nge-review handphone dengan MIUI 10. Yang pasti sih, launcher bawaan gak gue pake lama. Langsung gue ganti ke either Nova Launcher atau CPL Launcher. Dengan baterai 4000 mAh, gue pake seharian. Ini udah termasuk main game, sosmed, browsing, pake maps, streaming, Spotify. Ya, pokoknya medium to heavy use ala gue. Ini jelas bisa tahan seharian dengan SOT 7 jam lebih. Ingat loh ya, dipake buat main game juga loh nih. Lagi-lagi sayangnya charger yang kita dapet cuma 18W. Kalau kita dapet yang 27W, wah lebih mantep lagi. Oke, itu adalah Redmi K20 Pro. Kita ngomongin harganya dulu ya. Unit kita, yang 8256 ini, di Cina kalau misalnya Gadgeteers baca-baca artikel di internet, itu harganya sekitar 6,5 juta rupiah. Tapi Gadgeteers mesti ingat bahwa itu adalah harga yang sekarang nih masih flash sale. Jadi, goib mode on. Jadi, dengan harga 6,5 juta itu kalian bisa dapet harus flash sale, harus untung-untungan, dan barangnya goib yang harganya segitu. Di sana ya, ujung-ujungnya kalau misalnya orang Cina mau yang pasti dapet, dia akan harus ngeluarin sekitar 7,5 juta kali untuk yang ini gitu ya. Terutama di awal-awal launch begini. Kalau 2-3 bulan ke depan, di sana ya obviously bakalan banjir barangnya. Di Indonesia berapa nih harganya sekarang? Sekitar 8-9 juta untuk 8256. Untuk overall package-nya, gue bisa bilang bahwa ini adalah flagship killer sejati. Belum lagi kalau Gadgeteers mau bersabar untuk nunggu belinya antara-antara aja ketika harganya udah mulai stabil. Kita semua belum tahu apakah Redmi K20 Pro bakalan masuk resmi ke Indonesia, atau mungkin nanti akan masuk ke Indonesia dengan nama Poco F2. Kita lihat aja ya nanti. Redmi K20 Pro itu memang cocok kalau dibilang penerus Poco F1 sebenarnya. Karena essentially the same. Dengan upgrade-upgrade seperti desain yang jauh lebih bagus, layar yang jauh lebih bagus, dan overall package yang lebih modern. Jadi, inti dari segala inti, core of the core, ya welcome, the new flagship killer. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, and subscribe. Jangan lupa juga klik bell yang di bawah. Jadi, kalau kita ngawarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya tentang K20 Pro, boleh drop komen di bawah, dan tunggu racun-racun kita berikutnya. Bye guys! Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.